Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga kerukunan, jagalah lingkungan Ya berganding tangan, dan jangan lepaskan, ya maju bersama untuk masa depan Belum aneh matelah kita punya, keluarga sehat Kata dokter ini sakit apa? Kata dokter kan bimbing ini mengalami gejala struk Biar enak bicara sama bapak Struk, masa anak kecil bisa kena struk? Kalau struk itu bukan masalah anak kecil orang tua Biasanya kalau anak kecil kena struk itu mempunyai kelainan genetik Gitu ya Nah, bahasa bapak mengadada Dokter pernah menemukan anak kecil berumur 2 tahun Tak kalah berjalan-jalan terjatuh Kakinya lumpuh sedelah Ternyata diperiksa dokter mempunyai infrak Infrak kapan? Nah, ini anak pintar bisa tanya-tanya Infrak itu penyumbatan di otak Bapak tentu ini jadi dokter Bercanda ini ya Memang bapak memang dari dunia kita ditanya dokter Tapi tidak kesampaian Dokter kan mahal Sekarang bapak menjadi sering menjadi pasien Terus, Vini bagaimana berubatnya? Aku aja yang jadi dokter Insya Allah, itu memang kita-kita yang mulia Kalau mau menjadi dokter harus belajar yang rajin Dan harus punya kemauan yang keras Tadi berobatnya ngantri ya? Ya, namanya berobat Ngantri itu kan berobat murah Posi, monggonya lama Ya, begitu Neng Kalau berobat itu biayanya murah Gimana biar enggak ngantri? Nah Adik Rini Sama bapak besok pagi-pagi kita datang Lebih awal Kita mengambil nomor Dapatnya ntar nomor kecil Jadi kita duluan berobatnya pagi-pagi Ya udah besok datang pagian Wih, bagus nih tanemannya Cina maaf Wah, apa-apa Ya, minyak banyak Ya, apa-apa Itu lagi nih ya Oh iya Aduh Ya kan nih, jarang ngirim nih kayaknya ini ya Yang ini gimana? Wah, pak Wah, ada yang ini Yang jelat ya di sini Cie, cie, cie Anak bapak nih rajin banget ngurus taneman Iya dong, pak Bilkis memang rajin Kan Bilkis mau bantuin bapak Meninganin beban bapak Benar enggak? Bagus, bagus, bagus Oh iya, pak Bapak kan ganteng banget ya, pak ya Wih, si, bapak-bapak Udah itu, aduh Pak, jadi gini, pak Kan Bilkis ada kerja kelompoknya kan, pak Tugas dari sekolah, pak Nah, Bilkis itu suruh buat cerita, pak Bagus dong itu Ya, bagus kan ya, pak ya Nah, terus Bilkis itu mau ini, pak Nyambil materinya itu akan ke kota tua, pak Bagus banget ya, pak ya Nah, abis itu, pak Ya, gini, pak Aduh Bilkis minta uang, pak Buat jalan ke kota tuanya, pak Bagus ya, pak ya Kan bapak ganteng, ayolah Iya, 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 iya Kamu ini rajin kalau ada maunya aja Ih, bapak enggak tahu Bilkis itu emang rajin, pak Tuh, jaka, pak Yang rajin kalau ada maunya, pak Alah, kalian ini sama aja Gini, gini Ngomong-ngomong nanti Kalau udah selesai nyiram-nyiramnya Iya, pak Keran air di belakang itu Di samping, dimatiin ya Iya, pak, santai Kan Bilkis cuma nyiram tanaman doang, pak Biar tanamannya sehat, pak Makanya air jangan dibuang-buang Gunakan seperlunya Oh iya, pak Iya, pak Sip lah, pokoknya Yaudah, kalau gitu Berapa jalan dulu ya Iya, pak Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi, pak Wih, pak Hendra Katanya lagi sakit Saya akan sempat terkena strok Tapi Alhamdulillah Sudah sembuh Alhamdulillah ya, pak Ya, sudah sembuh Nah, terus ini Pagi-pagi mau kemana, pak? Ini Mau kontrol ke puskesmas Rupanya ada pendatang baru Si Master Biesel Ada-ada Yowes, monggo Silahkan ke puskesmas Biar nggak ngantri Mumpung masih pagi Terima kasih Permisi Iya, monggo-monggo Silahkan, silahkan Aduh, strok hilang Bisul dateng Dada aja Pak Sukro Kenapa, pak Sukro? Sakit, pak Sukro? Ini kalau jalan nih Kaki, aduh Nggak enak banget Udah lama nih Setahun begini nih Mau saya antar ke puskesmas Ayo Jam berapa ini? Masih pagi Kalau siang Antri Saya udah nggak kuat antri Lemes Kebanyakan Emang Bapak peserta JKN ya? Ya iyalah Abis mau pakai apa lagi Udah lama pakai JKN? Ya udah Semenjak diterbitin JKN Ya pakai itu terus kita Oh, saya tahu nih Pak Soleh milih berobat gratis ya? Hah? Nggak kok, nggak gratis Saya tiap bulan bayar iuran Kenapa nggak langsung ke rumah sakit aja? Kalau JKN itu harus menuruti prosedur Jangan langsung ke rumah sakit Nggak boleh Jangan langsung ke rumah sakit Sama males lah Ribet Yuk, yuk Hati-hati Yuk Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih Juga seperti ayah Suka olahraga dan berkebun Kata mereka Rutin beraktifitas fisik Bikin tubuh kita lebih sehat Ayo gerak Jangan mager Ketika didiagnosa kanker Saya tidak menyerah Sebagai pasien Harus cerdas Saya ikut jaminan kesehatan Biaya pengobatan Rawat jalan dan rawat inap Semua dijamin Mulai dari puskesmas Hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit Kalau mesti antri ya wajarlah Yang sakit kan banyak Sabar Saya ikut JKN Jaminan Kesehatan Nasional Pagi Bilkis Eh ada bu bumi Iya bu kenapa Ibu kesini meminta air seember aja Oh iya bu boleh boleh Untuk minum Emang di air ibu kerannya kenapa Gak tau tuh Air ibu lagi keruh Jangankan untuk minum Nanti kalau ibu masak bukannya jadi sehat Malah jadi sehat Iya bu Apalagi kalau misalnya airnya gak dibasak Dengan betul-betul bu Wah bisa jadi sumber penyakit ya bu ya Iya Bilkis kan tau sendiri Zaman sekarang tuh penyakit aneh-aneh Oh iya bu Ibunya lagi di fitness Oh iya Iya Sebetulnya ibu tuh pengen ikutan Cuman masalahnya nih Ibu gak ada waktu Iya ya Iya Ibu tuh kepengen badan ibu Biar sehat Bugar gitu Oh yaudah bu Ayu dari Padanglander Sehat temenin ya bu Di Padanglander Makasih Ibu Pelangi pelangi Alangkah indahnya Merah kuning hijau Pagi Bang Ucok Pagi 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 Neng Iya Pagi Bang Ucok ini emang rajin Pagi-pagi tanpa disuruh Udah beres-beres buat warga Hebat Eh kita itu harus disiplin Kau lihat ini Neng Bersih dan rapi Iya Tung Ben Kebersihan itu pangkal kesehatan Pangkal kesehatan ya Pak ya Bener banget Nah dan kau sampaikan kepada Pak Rw Itu mesin pompa Sudah macet Airnya sedikit-sedikit yang keluar Tolong sampaikan ke Pak Rw Iya Lalu saya sampaikan ya Eh Ucok Apa itu disini Maaf Pak Rp Aku lagi Kita bersih-bersih sambil mengecat Bagus Boleh Tapi sekarang Kau pulang Ganti baju Bau kemana kita Iya Ursan saya Kau jangan komentar Ke kantor Rw Baik Ya Rp Aku permisi dulu Takut aku ntar Keterlambatan Iya Yang bersih ya Pak Ucok Iya Ucok lanjut Apa kabar Pak Rt Oh baik Eh nih Kamu Pak Rt Pak Rt lagi ngomongin soal air ya Iya Begini loh Pak Rt Di rumah saya itu Airnya Keruh terus Kenapa ya Keruh Iya Emang ibu di rumah Pakai airnya apa Pompa Atau air tan Pompa Di rumah saya Pompa Bersih kok airnya Mungkin mesin pompanya ibu Rp Sekali Lagi rusak Coba cek deh Mungkin Jadi gini ibu Untuk lebih jelasnya Ibu tanya Makan kompanya Oh gitu ya Kenapa airnya ini Keruh Kenapa Butek Ya Ya udah Terima kasih ya Pak Rt Iya Iya Saya keri Ada apa tadi Pak Saya belum makan nih Keluarin duit buat Buat beli nasi uduk Lah belum sarapan Bapak Iya Ini saya di rumah Lagi repet Ngurusin anak-anak Buat kita bertiga ya Nasi uduk ya Bertiga cukup nih Cukup Pakai sambal jangan Enggak Enggak usah Pakai sambal Yaudah Bapak tunggu sini ya Iya Bu 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 Tungguin Bapak dong Wih Main jalan-jalan aja Hah Kayak anak kecil Yang kayak anak kecil itu Bapak apa Ibu Ya dua-duanya kayak anak kecil kalau begini Tadi ngapain di rumah Ibu cerita-ceritain soal Apa Bapak udah pensiun kata gajinya gak waktu Seperti dulu Komplit Gede Emang salah Ibu ngomong gitu Emang iya Gak usah diceritain Ini yang menjadi Bapak Sakit tuh kayak yang gitu-gitu Orang ya kalau udah pensiun itu tau diri Ini mah enggak Udah tau punya penyakit darah tinggi Di rumah Ibu makan suka-suka Yang bilang darah tinggi siapa Nih Bapak tuh kan dari tadi kita udah dari puskesmas ya Itu tuh 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 Nih Sehat jiwakah Anda Oh berarti Bapak jiwa Bapak gak sehat gitu Nah ini seseorang menderita gangguan jiwa ditandai dengan gangguan pikiran Perasaan dan adanya perubahan emosi Perilaku dalam satu bulan terakhir Nah kalau Bapak udah lebih dari satu bulan Yang menyebabkan Bapak Ini kan Ibu Ibu yang pikiran Bapak tuh goncang Iya kan Kok Ibu disalahin Ya kalau Ibu juga baik-baik Tadi Bapak ke dokter Ditanya sama dokter punya istri gak Punya Sebetulnya Bapak sehat Cuman istri Bapak bagaimana Keras atau apa Wah istri saya Pak Sejak saya pensiun tuh Pagi marah Siang marah Yaudah Sekarang Bapak maunya apa Mau ganti istri Ngomong udah tua Emang mau Iya Lagian juga udah gak ada yang mau sama Bapak Ya sama Ibu Yaudah Bapak mau sama Ibu Sampai tua Nah tadi tuh waktu Di rumah sakit Bapak suruh Pak maju dong Udah tahun ngantri Iya Bapak tuh Terus aja Ibu-ibu suruh maju semuanya Bapak tuh kan bekas pejabat Walaupun kelas teri Tapi gitu loh Minta duluan gitu Ini gak Asal perempuan Udah Ibu maju Terus kita kapan Bisa seharian disitu Iya namanya orang sakit Bapak kan masih agak sehat Kalau orang digetong-getong gitu Masuk ke semas Bapak walaupun Ngantri dari pagi Bapak duluin kan pahala juga Bu Pahala Bapak nyari pahalanya Cuman buat perempuan Itu perempuan lah Itu yang anak kecil Muntah-muntah depan Bapak juga Sebab Pak duluin Gak boleh Bu Kita harus ada Tahu aturan Jangan mutang-mutang Bapak bekas pejabat Pajabat Sudah gitu pakai teri segala Ya pejabat-pejabat aja Gak usah pakai teri Ya emang teri Gak ingat waktu Bapak masih Aktif kerja Sekarang aja Bapak dimarah-marahin Udah pensiun Gimana? Istri gak boleh begitu Terus dukung Biar sehat Biar apa Pak bangun yuk olahraga Kita jalan kemana-kemana Ini yang mau marahin terus Ya udah besok-besok Kalau olahraga sama ibu Jangan sendiri Sekarang Bapak tuh harus Rubah pola hidupnya Itu Bapak jangan makan makanannya Kolesterol Ya makan siapa? Tadi di tempat ibu Bapak bilang gak enak Karena masakan ibu Udah tahu itu kolesterol Tetap dimakan Kan ibu yang ngurusin Makan suatu betawi gitu Setahun sekali Itu juga gak sering-sering lah Ya udah gak apa-apa Bapak makan aja Besok-besok Kalau Bapak sakit Jangan teriak Panggil-manggil ibu ya Sakit Bapak bukan Cuma karena makan Pikiran Sekali lagi pikiran Pikiran dari ibu Nih pikiran tau gak? Ini Penting Untuk setiap keluarga Keluarga sehat Kunci Indonesia Ketika didiagnosa kanker Saya tidak menyerah Sebagai pasien Harus cerdas Saya ikut jaminan kesehatan Biaya pengobatan Rawat jalan Dan rawat inap Semua dijamin Mulai dari puskesmas Hingga rujukan pelayanan Kesehatan di rumah sakit Kalau mesti antri Ya wajarlah Yang sakit kan banyak Sabar Saya ikut JKN Jaminan Kesehatan Nasional Kemana tuh si bocah Orang mau diajak ke puskesmas Malah kabur Duh Ibunya udah marah-marah lagi Aduh Bingung jadi kayak gini Mau nyari kemana lagi Itu tuh bocah Sirva Sirva Aduh Bapak gimana sih Buah nih Dimana-mana sama ibu kamu nih Aduh Eh Pak Soleh Bang Jimmy Langak telinguk Nyariin siapa sih Nih nyariin anak saya Si Sirva Mau diajak ke puskesmas Malah dia hanya kabur Barusan tadi saya lihat disitu Selama nunggu kali Ya kan kita ngurusin surat-surat dulu Eh Malah dia hanya udah kabur duluan Oh berarti Berobatnya pake Jaminan Kesehatan Nasional JKN Iyalah Bang Jimmy Dan lagi pula Warga negara kan wajib Mengikuti JKN Cakep Selain ngeringanin biaya pengobatan JKN adalah program pemerintah Yang banyak membantu rakyat Tapi Yang berobat kan banyak Ngantri Mesti sabar Namanya kan mau sehat Ya iyalah Bang Jimmy Siapa lagi mau sakit Emangnya sakit enak apa Emang saya bilang sakit enak Eh Yang enak nih ngete Ya udahlah Saya mau nyariin anak saya dulu Bener Tolong cari si Sirva Mumpung masih siang terang nih Kalau nyarinya malam Udah nambah susah deh pokoknya Pak Soleh Saya gak mau bantu nyari deh Kalau malam ya Aduh aduh Lagi bingung-bingung juga sempet-sempetnya Bercanda kamu Bercanda itu buat awet muda Supaya sehat Kayak Pak Husodo Wah Bener juga Udah pokoknya saya mau nyariin Sirva nih Oke Oke Hati-hati Pak Jimmy Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya ya Pak Nah Kalau ini baru berita bener nih Dari kemarin Baca berita gak ada yang bener Ya Kalau udah kayak gini teh Gak ada yang mau disalahin Akhir dibuang-buang Mau nyuci nanti susah Masak juga susah Kalau udah kering Kalau kayak gini gimana coba Pak Ya gak gimana-gimana Bapak bukan Nyalain air Bukan lah Masak Bapak sih Habis siapa dong Pak Ya mainnya ke teh Kenapa Mbak Ini loh Husna Air di samping Mbak bingung siapa coba yang nyalain-nyalain air gitu Air dibuang-buang Kan sayang air dibuang-buang Kalau udah musim kemarau aja Baru deh berasa Gak ada air Siapa ya Yang nyalain Mbakmu juga gak tau Husna Sepertinya Itu air teh dari semalam Kan lo Airnya sudah mulai banjir Anak-anak kali Anak-anak siapa maksud kamu Bilkis atau Jaka Aduh Kalau itu ya Mbak tau ya Yaudah kalau gitu Aku udah makan buah dulu ya Mbak Kamu udah makan? Udah Yaudah Hati-hati Husna Ya Tanggungnya udah? Ya Cepat ya Mas Mbak Udah hati ya Waalaikumsalam Hati-hati ya Bu Itu tadi sebenernya Si Bilkis Abis nyiram tanaman Mungkin lupa Matiin kerannya Bapak ini gimana sih? Udah tau Bukan yang ngasih tau dari tadi Udah ibu naik darah Naik pitam Baru ngasih tau Yalah kian Tadi dateng-dateng langsung marah Ya jelas marah-marah Tuh Pak Air banjir kayak gitu Nanti kalau udah musim kemarau Mau nyuci juga susah Bapak mau? Ya enggak Yaudah Bapak mau kemana? Mau jalan dulu Jalan kemana? Ada deh Mau tau aja Eh Bapak dikhawatirin Atau bukannya Senang Tenang aja ntar juga tau Assalamualaikum Kisah kabar ya Pak Oke Aku anak sehat Tubuhku kuat Karena ibuku rajin dan cermat Sekarang aku baik Selalu diberi asik Makanan berkizi dan imunisasi Besok buat yang ikutan senang Agus menggunakan kaos olahraga Saya enggak punya Ah masa olahraga pake bajunya gituan sih? Tapi kalau orang keluar keringet Tandanya itu sehat Kamu enggak sekolah ya? Sekolah lah Baju kamu mana? Ada Tapi buat di sekolahan Yaudah deh Nanti aku kasih Kaos olahraga Untuk kamu sih Pak Iya Nah ini yang namanya sehat Nah itu sehat Wah ini kecil Kata Pak Guru yang Kalau mau sehat Harus olahraga Loh iya Orang kalau olahraga Walaupun sebentar Tapi rutin Dia jadi anak yang sehat Nah denger tuh kata Eyang Kalau orang tidak olahraga Capek yang Eh makanya harus dibiasakan Kalau udah terbiasa Jalan apapun Terlancar Ya anak-anak ya Iya Seminggu sekali olahraga di sekolah Eyang Oh gini Seminggu sekali kan Di sekolah Tapi di rumah Bisa tiap hari setengah jam Itu hebat juga Berarti kuat Nanti lapang Ya Ini cip-ciri Cip-ciri Sudah olahraga Oh iya Bagus Jadi kalau gitu Eyang mau masuk dulu ya Iya Ayo teman-teman Kita olahraga lagi yuk Ayo Aku anak sehat Kukuk kuat Aku selalu meniru kebiasaan Ayah dan bunda Seperti bunda yang suka masak Dan bersih-bersih Juga seperti ayah Suka olahraga Dan berkebun Kata mereka Rutin beraktifitas fisik Bikin tubuh kita Lebih sehat Ayo gerak Jangan mager Ketika didiagnosa kanker Saya tidak menyerah Sebagai pasien Harus cerdas Saya ikut jaminan kesehatan Biaya pengobatan Rawat jalan Dan rawat inap Semua dijamin Mulai dari puskesmas Hingga rujukan pelayanan kesehatan Di rumah sakit Kalau mesti antri Ya wajarlah Yang sakit kan banyak Sabar Saya ikut JKN Jaminan kesehatan nasional Aduh Bu Saya serang BMT disini Banyak terima kasih nih Bu Kedatangan sama Ibu Menteri Ya kan Kalau Emang gak boleh ya Pak Boleh Boleh Apalagi Kalau didampingi sama kan Bahu sodo didampingi sama Ibu Terlalu senang malahan Bu Malah terlalu senang Nah Kalau saya gak ada yang mendampingi Ini bu Gocong Bu Menteri Itu Pak RT satu Ibu Warganya itu Hampir 100% peserta JKN Bu Jadi di lingkungan RWku RT teladan Makasih loh Pak RT ya Gitu-gitu Tapi hebat keliatannya ya Ganteng Bu Tapi Pak RW saya punya Kartu KIS Kartu Indonesia Sehat Saya gak pernah sakit Sehat-sehat terusnya pengen sakit nih Eh Tuh Dekat sehat Marahin sakit Gimana Gak boleh dong Bu Menteri dong Marahin Bu Menteri loh Kalau gak sakit Gimana Bu Ya ini contoh Contoh Meskipun ini Bahwa mentang-mentang punya kartu KIS Terus Pengen Dicobain Itu Saya kira Memang ada si Akses seperti itu ya Banyak kartu Pengen nyobain gitu Tapi janganlah Nanti keturusan sakit Bagaimana Tapi 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 memang bener Boleh Nanti seumur Bapak Bapak dateng Gepus kesemas Bapak kartu Saya mau cek Iya Cek tekanan darah saya Gimana nih Belakangan Kok saya marah-marah terus Jangan-jangan Tensinya tinggi Ingat Pak RT Seperti kata Bu Menteri Gepus kesemas Kebiasaan Bu Ke rumah sakit Ya gak boleh Oh harus Dibus kesemas dulu ya Dibus kesemas dulu Baru dirujuk Baru dirujuk Kalau perlu Tadi kan Belum dengur Tekanan darah kita tinggi Kalau normal ya Oke ini bagus Bapak hidup sehat saja Lagi Tapi kalau tinggi Sedikit Bapak Tolong jangan makan Apa ya Makan garam Kebanyakan Banyakan makan ini Bu Menteri Makan duka Kebanyakan Tapi kalau melihat ini Asam garam Sudah banyak makan Asam garam Kelihatan kan Terus ini Kalau kita kan Pelayanan kesehatan Tadi ke puskesemas Menggunakan kartu Tapi Kadang suka gimana Kalau kita Ngambil nomor saja Kita ngantri Nanti ke dokternya Ngantri Pas ngambil obat Ngantri lagi Itu loh Si yang kadang suka Tapi kayaknya Di jalanan juga Kita ngantri lagi Lagi kan Nah gitu Jadi memang Mungkin ya Salah satu penyebabnya Kan ini baru Dua tahun Dulu kita Ada gak yang jaga Kesehatan kita Gak ada Nah begitu Jadi Saya melihat Memang betul Dari data yang Dua tahun ini Memang orang Sudah banyak yang Keburu sakit Nah mudah-mudahan Nanti dia akan Lanjut-lanjut lagi nih Orang banyak yang Sehat Nah jadi Tolong kalau yang Antri ya Bok ya sabar Dan tentu tadi Datang lebih duluan Mungkin ambil nomor dulu Dan sebagainya ya Ya kebetulan yang sakit Sakit juga banyak Ya Bu Menteri ya Kan gak Cuma kita saja Iya Keburu banyak yang Udah sakit pak Datanya udah nunjukin Jadi tadi Saya ngomong tadi Darah tinggi nih pak Ini udah banyak yang Stroke Sebenernya Kalau udah stroke Kita gak bisa Kerja Iya Tapi ada juga Bu Menteri Sakit Bikin kaya Ada bu Sakit apa itu Yang lagu Cita-cita Sakitnya Bikin kaya Sakitnya disini Untuk misalnya Kita pertama datang Sebagai peserta CKN Itu Kalau misalnya sakit Kan gak harus Cuma hapus ke semas ya Bu ya Ada fasilitas Ada Klinik Iya Ada ke klinik mandiri Ada dokter Yang berarti boleh Gak harus Puskesmas Kalau memang ada klinik Yang kerjasama Dengan BPJS Yang terdekat Istilahnya kan Iya Memang yang terdekat Supaya gak mengganggu Nanti dari sini Peginya jauh-jauh Kan Tapa sakit Supaya lebih jelas Barangkali Ibu bisa Sampaikan ke kami-kami Yang wong-wong Pinggiran ini Ibu Sebetulnya Dengan kita punya Kartu CKN itu Apa saja sih Yang bisa ditanggung Untuk plan Kesehatan kita Sebenarnya Banyak sekali Yang ditanggung Hampir semua penyakit Bisa ditanggung Tetapi ada Memang beberapa Yang masih Karena kan Kita bisa lihat Ada penyakit Yang mungkin Agak sulit Atau dan sebagainya Ada Tetapi Hampir seluruhnya Ini ditanggung Soalnya masih ada yang Kecuali misalnya Untuk kecantikan Gak bisa Masa Mau minta Obat jamu Itu misalnya Ya enggak Minum jamu Bikin sendiri Ya bu Kalau ini untuk Pak Teti Reparasi gigi Dibayar Bisa Gigi kok reparasi Itu gimana Coba Artinya Sebetulnya Ada orang Ngomong Begini Oh JKN Cuma Nanggung Yang ringan Ringan Saja Tentu yang ringan Itu tadi Puskesmas dulu Jadi misalnya Ibu sakit Misalnya flu Ibu bilang Wah ini saya Enggak bisa nih Mesti pergi ke Puskesmas dulu Nanti Puskesmas Ibu selalu capek Atau apa Belum tentu Dikasih obat Ibu Ibu istirahat dulu Tapi kalau enggak Sembuh Ibu kembali Nah nanti Baru dilihat Tapi ternyata Batuk ibu Enggak sembuh-sembuh nih Enggak juga Baru dicurigai Wah ibu Ini minta maaf Mungkin ada sesuatu Di parunya Itu yang dirujuk Ke rumah sakit Jadi ada jenjang Jangan dong Masa nanti Rumah sakit itu Jadi kayak Puskesmas lagi Tapi dengar-dengar Saya pernah Kalau pas kita Mungkin darurat Gitu ya Istilahnya Untuk itu Boleh ya Terdekat Terdekat Terus Kalau nyelak antrian Nah itu Gimana Kalau misalnya Ada Penyakit yang Lebih kritis Tau-tau kan Harus Oh itu Ada Ada Tertendekan Ada Kalau rumah sakit Pasti ada IGD-nya Pak Iya Instalasi gawat Darurat Oke Kita juga Mengerti Kalau dalam keadaan Yang Darurat Tentu akan Langsung Mesti diutamakan Dan disinilah Kesantunan kita Kesabaran kita Saya kira Bukan hanya Di rumah sakit Atau di Puskesmas Iya Kayak ngantri Bayar Bayar Kakasir aja Kadang-kadang Disalah Kalau itu Contoh Masyarakat yang Disiplin Memang Mau sabar Antri Tapi kadang Ada yang Masyarakat yang Kebiasaan Gini Mentang-mentang Ini Terus Wah saya Minta dirujuk Minta dirujuk Boleh gak Bukan Gak bisa Gak bisa Bu RW Jadi Jadi Dokternya Kan Atau Pereksa Tadi kan Saya bilang Kayak Bu Sodo Nih Dia Orang Semun Pilek Aja Minta dirujuk Kemana Jangan Jangan Pengen Ketemu Dokter Dokternya Bapak gimana Tuh Apalagi Dokter Lihat Pak Sodo Merah Bu Ibu betul Dokternya Pak Sodo Ibu Artinya Dijaga Makannya Bapak Betul Ibu juga Bisa Ngingetin Pak Bagus Juga Ya Pereksa Gula Darah Bapak Nih Gitu Jadi Pegi Yuk Kepus Kesmas Kita Cek Gula Darah Nah Ada Antrian Banyak Sabarlah Dikit Artinya Kalau Nggak Mau Sabar Tadi Akan Menyebabkan Antri Makin Tanjang Kalau Ngantri Dilelai Kok Dilelai Itu Bahasa Indolisanya Apa Iya Kebetulan Terus Tensi Naik Tensi Naik Sama Diselak Dilelai Dilelai Tensi Naik Jadi Pengen Marah Gimana Bu Rw Gitu Ya Kalau Diselak Marah Nggak Kadang Kadang Marah Kesel Karena Udah Nantri Panjang Tapi Orang Nggak Nanti Langsung Nyelak Nggak Permisinya Kadang Budaya Indonesia Ada yang Begitu Terus Tensi 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 Naik Ya Nggak Baik Kan Jadinya Mungkin Kita Tegur Baik Baik Jadi Kalau Misalnya Kita Ke Puskesmas Kan Ada Beberapa Yang Mengatakan Gimana Saya Mau Ke Puskesmas Kadang Kadang Dokter Bu Misalnya Apa Ada Dokter Saya Biasanya Di Spesialis Gitu Loh Ya Saya Kira Bukan Begitu Jadi Artinya Memang Betul Dokter Dokter Ada Di Puskesmas Lengkap Bahkan Kami Mengharapkan Sebenarnya Bukan Tadi Minta maaf Siapa Tadi Datang Ternyata Pasien Ini Dengan TBC Ya Kan Nah Pak Nanti Kita Dokter Itu Tentu Ada Timnya Ada Perawat Ada Dan Itu Mesti Mendatangkan Ke Rumahnya Gimana Istrinya Anaknya Keadaan Rumahnya Situasi Rumahnya Kalau rumahnya Ventilasinya Jelek Kan TBC Bisa Nularin Ke Istri Jadi Petugas Itu Bisa Datang Ke Rumah Warga Itu Yang Nanti Kita Ingin Sekali Kita Harus Aktif Jadi Kita Ada Perubahan Juga Di Puskesma Itu Harus Proaktif Keluarga Supaya Keluarga Kita Jadi Sehat Terutama Ya Nanti Mungkin Tadi Ibu Tim Harusnya Kita Ingatkan Karena Minum obat Kan Juga Kalau Lupa-lupa Kan Jadi Akhirnya Kacau Bu Aku Mau Nanya Nih Kalau Bayi Lahir Apa Ditanggung Sama JKS Juga Ditanggung Bu Dari JKN Kalau Ditanggung Bu Tapi Sebaiknya Ini yang Memang Rancu Ada Yang Mengatakan 7 hari Setelah Melahirkan Baru Berlaku Tapi Memang Kita Sedang Berupaya Supaya Bayi Berlahir Harus Ditanggung Gitu Ya Kan Sebelumnya Menjadi peserta Itu Ya Menjadi Peserta Bu Saya Mau Tanya Ini Pengalaman Pribadi Kayaknya Pengalaman Jadi Saya Pernah Datang Ke Huskus Mas Tiba-tiba Pas Dia Mau Kasih Kartu Tiba Kartunya Habis Karena Belum Bayar Sedangkan Dia Butuh Penanganan Itu Gimana Bu Kasian Juga Kadang Tidak Koyong Enggak Bayar Sih Kayak Kadang Telat Telat Sebaiknya Sebenarnya Rutin Itu Dipermudah Oleh BPJS Nanti Cara Bayarnya Misalnya Kalau kita Punya Inilah Bagusnya Kalau kita Punya Bank Otomatis Ditarik Jangan Jadi Ada Masalah Seperti Ini Ditolong Tapi Iuranya Itu Kena Denda Juga Dari Kesadaran Kita Juga Kalau Kita Pengen Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Kita Sebelumnya Harus Berperan Aktif Juga Saya Kira Sama Melistrik Kalau Saya Lupa Bayar Dibat Niatnya Itu Bukan Menghukum Mendidik Bukan Bukan Mau Soyo Gak Mau Sudah Sudah Pas Sakit Ditanggung Demikian Bum Sakit Yang Ringan Sampai Yang Berat Ditanggung Kok Begitu Sehat Lupa Apa Kata Dunia Bapak 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 Bisa Aja Ngomong Fasilitas Bu Tadi Kan Pak Usodo Ngomong Fasilitas Pelayanan orang berpikir bahwa mestinya kan JKN itu satu kelas, kalau 1, 2, 3 berarti pelayanannya beda dong BPJS itu apa begitu bu, kalau kami dapat kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu layanannya beda bu ya enggak lah, cuma tempatnya kalau sakitnya semua sama lah atau mau susternya cantikan ya enggak lah semua sama kan perawat itu juga harus kerja dari yang betul-betul menolong berapa lagi kalau yang layan ibu menteri mungkin beda gitu kan boleh sekali-sekali jadi artinya kalau itu hanya pas nginapnya saja gitu ya bu ya jadi pelayanan kemudian itu sama gitu yang sebetulnya enggak membedakan begitu ya apa mas sudah mau angkat tangan ini udah angkat nih, udah angkat jangan tinggi-tinggi mas kalau kita kan dirujuk misalnya dari puskesmas atau dari dokter ke rumah sakit itu punya suatu penyakit kan ada rujukannya itu nah biaya rujukan ini siapa ya siapa ya enggak ada biaya rujukan pada waktu masuk ke rumah sakit nanti kan bayar inklu bayar oh ibu lebih pintar bapak gimana sih ya itu kader lebih beda bukan lupa ngatah bu menteri ini ibu menteri kesehatan kalau rujuk menteri itu ada-ada orang kere kalau rujuk lagi boleh itu ada biayanya ini ngomongin rujuk yang mana nih ya enggak ya paling bisa bu RW barangkali ada yang mau ditanyakan ke ini jangan cuma nanya-nya sama saya seorang di rumah nanya terus sih kalau di sini kan bisa dengan bu menteri ibu ini bu menteri ini waktunya padat aduh udangnya mumpung mumpung apa lagi bu menteri sekarang info yang saya sudah dapat dari ibu menteri itu sangat memuaskan jadi sampai rumah saya enggak nanya lagi sama Pak RW karena udah nanya langsung tadi udah dengar eksklusinya Pak RW didiemin nih Pak RW didiemin nih iya kayak begitulah nasibnya kan gitu tapi kan banyak ya sebetulnya siang saya kadang ya bu sebagai RW itu sedih gini bu dengan manfaat yang sedemikian besar kadang masih orang ber apa ya namanya bersuara miring bu keluk kesah terus kok kayaknya bilangnya katanya JKN tuh ya tadi ya antri susah kan gitu padahal kalau tertolong kan luar biasa ya bu ya gitu ya saya kira kalau ada data yang saya ingat tahun 2015 ini ya baru 3 bulan ketiga ini udah 106 juta pengunjung ke rumah sakit jadi sudah 106 juta ya bu jadi betul jadi karena itu saya pikir tolonglah bayar uang iuran ini ya betul kalau kita mandiri ya kalau PBI kan dibayarkan oleh pemerintah tapi ya jangan telat-telat dan kalau telat ya sanksinya tadi kena dendaknya dan itu nanti marah lagi tapi yang penting tuh sebenarnya intinya gini kita sedia payung sebelum hujan artinya siapa sih yang tahu kita ini akan sakit atau enggak enggak tahu kan nah kalau kita enggak punya kartu asuransi ini begitu kita sakit berangkali kita bengong ini duit dari mana ini duit dari mana akhirnya enggak jadi berobat kan ya terus berobatnya mungkin coba-coba yang enggak-enggak dulu udah tambah parah baru ke rumah sakit tambah mahal lagi tapi kalau dengan punya kartu kita kapan saja bisa berobat kalau ngomong sanksinya apa ya Bu apanya kalau sanksinya kalau kita telat bayar tadi di bebannya oh ibu udah pindah ya dendah ya yang namanya ya kayak tadi ibu ngatain mengatakan kredit listrik ya begitu pas telat bayar pas mau dipakai ya enggak bisa nanti kalau mau dipakai lagi ya terpaksa bayar itu tapi bukan masalah dendahnya sebetulnya intinya kan dengan kita iuran itu kita sama saja menolong kan gitu dengan prinsip tadi kan kalau dengan itu kita bisa bergotong royong kalau kita gotong royong semua tertolong jadi ijin amin bukannya Pak Usodo begitu iya kayak gitu pokoknya kita harus saling bantu membantu namanya yang kayaknya kan bantu yang miskin makanya ada kelas-kelasnya itu kan jadi kita bisa bantu yang sekiranya gak mampu ada kelas-kelasnya ngomong-ngomong kelas-kelas gitu sama dengan iuran juga ada kelas-kelasnya kan gitu kalau pernah saya baca kelas 1 itu 80 ya bu ya iya iya kelas 1 itu 80 kalau kelas 3 25 murah loh itu jadi kalau pakai kelas kelas bayar baik yang 80 jadi enggak enggak dong paling dendah oh di dendah oh di dendah oh yaudah kalau di dendah doang saya enggak takut kalau terlalu bulan enggak takut oh kok terlalu bulan iya iya kalau melakukan trek saya ke dokter iya ada kelainan kalau misalkan pindah puskes maksudnya boleh enggak sih? iya maksudnya pindah gimana bu? ini kan kalau di di JKN atau BGJS itu kan misalnya kita tinggal di sini nih iya kan ya cara yang terdekat kan ini kalau kita mau pindah bukan ke yang yang ditunjuk itu gimana iya gini kalau ke puskesmas saya kira terbaiknya tentu yang terdekat tentu kita pakai satu bukannya apa-apa bu kan data ibu ada di sana semua kan dicatat data ibu-ibu sakitnya apa ibu berat badan ibu dan semua ada semua di situ ada catat apa-apa medis ini kalau main pindah-pindah terus nanti kan catatannya jelek tapi kalau dirujuk nanti harus ikut dokternya bilang rujuk kemana sakit mana jadi tadi misalnya misalnya ini udah berat bener deh penyakitnya wah ini anggaplah tadi sih ada pasien dengan wah ini udah stroke ini itu enggak lagi dirujuk ke rumah sakit apa dicari rumah sakitnya betul-betul bisa merawat stroke gitu ya jadi kalau maksudnya tadi kalau puskesmas memang setiap peserta itu terdaftar di puskesmasnya ya bu misalnya apa ya kalau di koran itu kapitasi atau apalah begitu karena supaya itu pembayarannya pembayarannya ya bu tapi data kita ada di puskesmas dan nanti kita harapkan kita betul-betul harapkan data ini puskesmas lihat nih tadi saya kembali TBC aja ya karena dia nular sih ya dia nular nah kita harus ikutin sampai ke keluarganya istrinya gimana anaknya gimana kena enggak juga kita minta periksa jadi kan ada bu file-nya bagus bu ya iya lah ngomong-ngomong keluargani bu itu RW sini tuh ya bu itu juga apa namanya kita punya perpustakaan yang isinya kayak brosur-brosur kayak gini kayak brosur keluarga sehat untuk menjadikan ini juga kita sosialisasikan ke warga ibu-ibu PKK ini kadernya 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 kita cantik-cantik kan seperti ibu menteri jadi saya kira bagus ini betul bagus sekali nih bu jadi saya bilang saya titip bu sama tim penggerak PKK atau organisasi yang lain gimana kita kenapa kita musti ya gitu sehat jiwa enggak kita nah ini dipertanyakan Pak Bapak jadi saya kira ini bisa menjadi suatu bahan buat ibu-ibu yang ini tadi itu ASI jangan lupa memberikan ASI 6 bulan kan lumayan enggak keluar duit beli iya dong ASI eksklusif oleh para kader disosialisasikan bagus bu bagus tuh mencegah tekanan darah tinggi cocok buat ibu jangan lupa imunisasi bu kemarin ya kemarin polio ya oh bapak juga harus imunisasi tuh ada wc enggak toilet di rumah jangat nah ibu barangkali bu ini waktu ibu kan pasti ini ada mungkin pesan buat kami nih bu buat warga RW4 ini buat saya kira saya bacain ini ikut JKN sekarang sebelum sakit menyerang ikut JKN sekarang sebelum sakit menyerang karena gotong royong semua bisa tertolong ini penting untuk setiap keluarga keluarga sehat kunci Indonesia sehat ketika didiagnosa kanker saya tidak menyerah sebagai pasien harus cerdas saya ikut jaminan kesehatan biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap semua dijamin mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit kalau mesti antri ya wajarlah yang sakit kan banyak sabar saya ikut JKN jaminan kesehatan nasional anak-anak sebelum makan kita terus berdoa dulu ya ayo Bismillahirrohmanirrohim amin nah sekarang boleh makan ini yang nyiapin siapa? ya ibu lah siapa lagi kalau bukan ibu enak ya? bakis harus bisa bikin seperti ibu masaknya itu gampang caranya itu ya tinggal rebus air abis itu masukin mie instan deh masukin bumbunya juga jangan lupa abis itu selesai kan? payah masa anak perempuan gak bisa masak? bu kalian lihat ini makan apa lagi sih? main dinetron orang makan kok ngomong ngomong terus sambil makan yang makan itu gak boleh sambil bicara kalau makan ya makan kalau bicara nanti ada saatnya sendiri tau kamu tuh yang si jaka mulutnya comel banget kayak cucuk rawo ih ah udahlah kalian sama-sama pusing nih yang nih dengernya jadi gak nafsu makan nih yaudah deh yang kita minta maaf maaf ya yang yaudah lanjutin aja makannya ah udahlah ah udahlah lanjur marah begini yang nafsu makan yang mau masuk sama raja makanan kok aku sih? udah tau eyang gak suka kalau misalnya kita ngobrol sambil makan eyang udah tau eyang kalau lagi benci begitu makanya jangan ngomong terus eyang itu kalau marah sayang sama kita eyang bilkis liat eyang itu lebih sayang sama cucunya daripada anaknya sendiri tapi makan dulu lah nah gitu mau sodok yang penting bapak sehat loh iya toh sehat itu penting kalau punya banyak duit tapi gak sehat kan sama aja percuma bener banget gak ada gunanya ey 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 bapaknya malah disini siang bu dicariin nyokok siang bapak makan aja sih loh kemana dari tadi ya disini kok bisa berdua-duaan kita gak berduaan ibu jelas-jelas berdua pak ini berduaan dari kita nomor 2 gak ada orang lain tapi di dalam ada pak RT tadi bapak tuh dipanggil sama pak RT untuk menemani tamunya jadi tadi ada tamu yang pengen dijelasin tentang JKN kayak gitu bu betulnya ngeles-ngeles aja ih ngeles-ngeles bapak tuh beneran bu pak kalau bener ada pak RT pak RT dateng mana tadi tadi kan liat kita lagi keluar tuh nah ada bu bakti sama siang bu bakti iya bu bakti ngomong-ngomong bu bakti udah ikut JKN kan ya sudah jelas ikut atuh pak ya kan pak ya iya makanya bu jangan jeles dulu aku RT gimana gak jeles coba pulang dari tempat mana pak tadi pak mana gak tau langsung aja pergi gak pamit lagi warga kecil warga kecil cemburu aja tapi pak cemburu tuh tandanya sehat sudah kelewat sehat jowel sekarang ibu maunya apa ada perlu apa pulang 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 beneran Pak RT pulang dulu ya 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 kelihatan ya pak mbak eh apa usodoh pergi sama isinya ibu bakti Pak RT juga mau pergi kerja bakti kelihatan ya pak yang bersih ya alhamdulillah engkau telah memberikan kesehatan lahir dan batin pada diri saya terima kasih ya Allah pak indra selamat pagi pak selamat pagi neli enak aja manggil saya neli kok midah-midah nama gak pakai bubur merah nama saya sandi katikasari tau waduh 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 nama yang cantik secantik wajahnya pak indra neli itu kan ada kepanjangannya nek apa juga neli itu kepanjangannya nenek lindah ya Allah pak indra pak indra kalau sakit ya Allah kasihan tapi kalau sehat lucunya kayak badut bercanda itu kan bikin sehat iya sehat terus eh ngomong-ngomong waktu itu dirawat berapa bulan pak kurang lebih tiga bulan nek tiga bulan iya oh kalau gitu mahal sekali ya pak biayanya ya enggak lah saya ini kan peserta JKN oh peserta JKN sama dong kalau gitu iya waduh mantap bapak ya bapak 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 ngapain disini bapak disini lagi olahraga bapak kalau udah sehat gak inget waktu ibu marah-marah tuh pak dokter bilang bapak harus banyak olahraga lucu tau sendiri kan iya tapi ibu marah-marah ibu sudah pak pulang aja deh pulang lalu dimarahin ibu loh maaf nak istri saya itu orangnya cemburuan cemburuan emang cemburuan sama saya aduh ayo nih udah pulang deh ilka permisi nek cepet-cepet nanti dimarahin lagi kenapa ibu sih yang jadi sewat-sewat marah-marah sama bapak iya abisnya bapak gak mau ngantri anak kita kan sedih sakit bu iya pak saya malu ribut kayak gitu terus sabar dikit ya pak iya ya bu ya ternyata yang ikut CKN banyak ya bu setiap penduduk diwajibkan ikut CKN pak yaudah ya bu ya besok kita dateng lebih awal ya lebih pagi supaya gak ngantri soalnya capek bapak juga ngantri makanya tadi bapak mau busukan aja langsung ternyata gak boleh yaudah antri itu kan tertip ya bu ya besok lebih pagi ayo bu kita balik aja bu kasihan di sirva iya selamat menikmati selamat menikmati tanamkan rasa kebersamaan selalu peduli saling mengerti saling memberi dan menerima hidup sejahtera kita semua Jaga kesehatan, jaga kebersihan Jaga kerukunan, jagalah lingkungan Ya berganding tangan, dan jangan lepaskan Ya maju bersama, untuk masa depan